Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman sekalian di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu topik ya yang cukup penting terutama kalau nanti kita kaitannya dengan arsip elektronik kita ya itu adalah dokumen dan konten manajemen kalau sebelumnya kita bahas arsip elektronik nah kali ini kita bahas bagaimana pendefinisian dari arsip ya pengolahan dokumen dalam konteksnya dengan arsip elektronik gitu ya dokumen and konten manajemen ini saya ambil dari buku DMBWK data manajemen body of knowledge jadi nanti teman-teman bisa lihat ya kalau yang DMBWK1 itu sudah banyak ya sudah banyak yang buka maksudnya sudah banyak yang publish di internet jadi gratis gitu dan mungkin kalau yang DMBWK2 masih masih apa namanya perlu berbayar ya untuk untuk dapat buku DMBWK2 cuman secara isi praktis sama ya ada beberapa struktur aja yang berbeda cuman secara isi praktis sama gitu antara DMBWK1 dengan DMBWK2 oke kita ke slide selanjutnya nah ini ya yang akan kita bahas saya akan jelaskan dulu dari sisi pendahuluan production kemudian goals and principlesnya apa sih dalam pengolahan dokumen and content manajemen ya tujuannya apa gitu ya kemudian kita coba bahas nanti tentang definisinya apa atau bedanya apa antara dokumen manajemen dengan content manajemen gitu ya kemudian lebih dalam kita akan masuk ke dokumen manajemen disitu nanti jelaskan tentang plannya kemudian implementasinya backup and recover kemudian auditnya juga sedangkan kalau dari sisi content manajemen nanti kita akan bisa lihat kaitannya dengan beberapa pelajaran yang sudah teman-teman lalui gitu ya tentang metadata manajemen tentang akses entry travelnya gimana kemudian mirip juga apa kaitan juga dengan metadata yaitu quality contentnya seperti apa dan di bagian akhir ada guiding principlesnya dalam penerapan dokumen and content manajemen dan juga apa namanya bagaimana implementasinya gitu yang praktis dan yang jadi perlu diperhatikan gitu ya oke ini saya ambil dari DMBK1 dan DMBK2 itu adalah data manajemen body of knowledge jadi eh data manajemen body of knowledge ini apa sih data manajemen body of knowledge ini adalah satu pipeline satu panduan ya yang dibuat oleh orang yang yang memang concern dengan dengan data manajemen nah ini eh tujuannya adalah untuk mendukung data kelola data gitu ya data governance dan ada beberapa yang juga kaitan kaitannya dengan orang-orang informasi gitu jadi ini tidak terbatas untuk profesi yang kaitannya dengan IT tapi juga untuk orang-orang yang dekat atau profesi yang di bidang ilmu informasi gitu ya terutama berarti pustakawan arsi paris gitu ya kalau di luar record manager dan sebagainya eh itu ya jadi di kalau kita lihat di lingkaran itu ada bagi lihat lingkaran ini ya ini dia baga satu nih dia baga dua nih ya ada dokumen and content management gitu nah dokumen content management disini juga ada dokumen content management terus ada apalagi disini ada metadata management gitu ya metadata manajemen eh cuman kita akan nggak akan bahas ini ya karena kalian udah ada kuliahnya sendiri ya untuk metadata jadi kita akan kita akan bahas itu kita coba bahas sekarang tentang yang dokumen and content management jadi baik itu di DMBK satu ataupun DMBK dua dokumen and content management ini ada gitu ya kalau kalau chapter yang lain itu membahas tentang misalnya data arsitektur data development data database operation management data security reference atau master data manajemen data warehouse atau business intelligence gitu kan lagi data quality gitu kan bagian dua ini ini yang perlu di di apa namanya di kuasai oleh orang-orang profesi bidang perpustakaan dan kearsipan gitu ya terutama nanti kalau apa namanya sudah ngelola data-data atau arsitektur atau dokumen-dokumen dalam bentuk elektronik gitu tapi tidak terbatas tidak terbatas juga dalam bentuk elektronik gitu nanti kita coba melihat ya kenapa kok ada ada ini di sini gitu ya kalau kata kalau kita lihat di semuanya ini kan kaitannya dengan oh ini orang IT nih yang masuk nih gitu kok tiba-tiba ada dokumen and content management nah kita lihat fenomenanya seperti apa sih kenapa harus ada bahasan ini di dalam data manajemen body of knowledge ini kalau ini dari DMBOK2 ya dari DMBOK2 jadi ini lagi-lagi DMBOK itu bisa jadi pendamping juga bisa jadi suplementari juga atau apa namanya panduan gitu ya entah suplementari entah apa namanya pengganti atau pelengkap gitu cuman intinya adalah ini bisa berlaku beriringan gitu ya dengan kemarin ada ISO 30301 gitu ya management system for record nah ini bisa kita pakai untuk lebih dalam lagi ke dokumen dan content management di organisasi kita nanti misalnya gitu jadi ada definisi kemudian goalsnya ini diproses ya ada input ada activitiesnya dan deliverablesnya apa gitu kemudian disini juga digambarkan suppliersnya atau orang-orang yang atau unit divisi yang terkait ya yang mensupply data gitu nah ini participantsnya atau rulesnya yang terkait dengan dokumen content management ini consumernya atau penerima manfaatnya gitu secara teknikal disini juga digambarkan tekniknya kemudian toolsnya kemudian matrix atau KPI-nya gitu ya bisa dilihat disini gitu kita coba lihat dari sini ya input jadi kalau ngomongin dokumen manajemen di satu organisasi itu kan nggak terbatas pada RSIB yang kita terima atau RSIB aktif inaktif dan segala macem gitu ya kita coba luaskan kita coba luaskan cara pandang kita luaskan itu gimana maksudnya jadi gini kalau kita lihat bagaimana dokumen manajemen di satu organisasi nah kalau kita lihat apa aja sih dokumen atau content yang dihasilkan oleh organisasi kita dan bentuknya apa aja kan banyak ya ini contohnya business strategies misalnya Renstra gitu ya misalnya Renstra Renstra itu biasanya dalam bentuk apa sih gitu pasti kan dibukukan gitu ya di rencana strategis organisasi dalam lima tahun ke depan mau ngapain gitu pasti kan organisasi itu membukukan dokumen itu rencana strategis itu gitu nah ini meslek disini rencana strategis lima tahun, sepuluh tahun, lima belas tahun apa namanya dua puluh tahun gitu ya itu apa namanya perlu dibukukan gitu jadi karena karena kalau hanya sekedar notulensi rapat gitu kan atau disimpan di visi pribadi pimpinan gitu kan nanti kan enggak terdeleslobers enggak tersampaikan ke pegawai di organisasi gitu kemudian ada IT strategis ini juga masuk road map nya IT master plan nya gimana untuk mendukung bisnisnya gitu ya kemudian ada legal retention requirement terkait dengan legal apa saja dokumen-dokumen nya kemudian electronic format apa saja yang format elektronik dokumen dalam format elektronik yang dihasilkan oleh organisasi kita gitu printed paper file ini banyak banget nih printed paper file ya formulir kemudian quotation misalnya report gitu kertas kerja itu banyak banget pasti dan itu dihasilkan di semua ya semua linia organisasi website juga termasuk sebenarnya sampai social media streaming gitu ya social media streaming masuk dalam dalam cakupan disini gitu postingan di social media media kemudian kemudian press lyrics gitu ya YouTube gitu kan YouTube tentang organisasi profil organisasi gitu ya seperti itu yang menghasilkan input ini biasanya siapa aja ini unit-unitnya legal team business team IT team atau stakeholder eksternal partis stakeholder di luar organisasi gitu nah aktivitasnya apa dalam mengelola dokumen-dokumen atau konten ini ya jadi ini banyak ya jadi gak terbatas hanya di kertas saja ya tapi ada electronic file text file dan sebagainya tadi oke aktivitasnya apa aja ada mulai dari plan kemudian bagaimana creation kemudian bagaimana men-define information arsitekturnya kemudian memanage life cycle-nya daur hidupnya kemudian publish dan deliver content-nya bagaimana gitu partisipannya siapa atau atau yang menggunakan siapa atau siapa yang biasanya melakukan aktivitas ini gitu ada beberapa data steward data steward itu adalah pemilik data gitu ya pemilik data ini kan bisa banyak ya bisa satu unit tertentu atau satu rules tertentu di organisasi gitu data manajemen profesional ini bisa dibilang spesialisasi ya dari arsiteparis atau record manager data manajemen profesional dia ngerti data manajemen dia juga mengerti juga tentang IT gitu ya bisa seperti itu kemudian record management staff record management staff officer-nya petugasnya content management staff nanti kita coba lihat maksudnya content management itu ngapain apa sih yang dikerjain content management web development juga termasuk librarians juga termasuk gitu ya deliverables-nya apa atau bentuk jadinya apa bentuk jadinya bisa content and record management strategies gitu jadi dari input ini kan harus ada strategi ya kita dalam dalam satu organisasi itu kalau punya program punya kegiatan harus kita harus punya strategi untuk bagaimana mencapai mencapai program itu gitu mencapai goalsnya gimana gitu maka content and record management strategi merupakan satu-satu bentuk akhirnya dari dokumen content management policy and procedure kemudian content repository ya satu repository content gitu kemudian bisa mengelola record dalam berbagai media format terus mendukung juga audit trails atau log ya jadi kalau ada proses tracking ulang satu informasi bisa dilakukan disitu gitu audit trails jejak audit gitu ya jejak audit jadi bisa ditelusur satu dokumen ini yang ceritain siapa terjadi perubahan kapan aja perubahannya apa aja gitu kan yang lihat siapa aja gitu bisa bisa diukur dengan dengan dokumen content management ini gitu terus consumer nya siapa atau yang menggunakan data-data ini siapa nantinya bisa macam-macam bisa mulai dari business user, IT user government regulatory agency audit team atau external customer gitu jadi memang kaitannya dokumen content management itu enggak sempit ya enggak terbatas di arsip sebagaimana persepsi sebagian orang gitu jadi kalau kita mengendokan content management satu organisasi ya berarti kita membahas dokumen dan konten yang dihasilkan oleh organisasi itu semuanya dari hulu ke healer gitu ya itu apa namanya yang perlu dipahami bersama tekniknya apa ada beberapa teknik yang bisa dipakai mungkin beberapa dari kalian sudah familiar terutama ini nih metadata tagging ya di perpustakaan juga sudah familiar maka di arsip juga ada metadata tagging gitu data markup dan exchange format data mapping storyboard kemudian infographics ini sih untuk gitu ya berbual teknik untuk mengelola dokumen dan content management terusnya bisa macam-macam office productivity office 365 kemudian atau pakai yang library office dan sebagainya kemudian skala enterprise ada enterprise content management ya kemudian toolsnya juga ada control vocabulary ya kosa kata terkendali untuk perpustakaan pasti sangat familiar untuk ini ya gitu knowledge management kemudian kemudian visual media tools social media dan e-discovery technologies ini beberapa tools atau alat gitu ya jadi bisa dipakai semua atau sebagian untuk kerjaan tertentu nah tapi pasti setiap tools punya tujuannya masing-masing gitu ya kalau sejauh ini sejauh ini kalau ada satu aplikasi yang kemudian bisa atau satu sistem atau satu tools yang bisa mengerjakan semua prosesnya sekaligus biasanya masuk ke sini nih enterprise content management dan dan biasanya sangat sangat-sangat mahal gitu ya nah tentu dalam melaksanaan program atau kegiatan harus ada alat ukurnya gitu harus ada untuk mencapai goals karena ada goals ya berarti harus ada alat ukurnya goalsnya sudah terpenuhi atau belum makanya ada matrix matrix atau alat ukur gitu ya ini beberapa ya nanti bisa dilihat compliance audit work matrix gitu ya apa namanya audit kepatuhan nanti kan bisa dari regulasi standar organisasi standar industri gitu ya macem-macem dan nanti bentuknya juga bisa macem-macem ya disini spesifik ada nih record management KPI gitu tapi tentu setiap organisasi punya punya KPI nya masing-masing gitu dan ini bisa di sangat bisa disesuaikan gitu intinya adalah harus ada alat ukurnya yang mengukur bagaimana kinerja atau kepatuhan dari undang-undang organisasi dalam implementasi record and content management atau dokumen and content management gitu ini ini kalau kita ambil kita lihat dari arma internasional ada beberapa prinsip ya general acceptable record keeping principles jadi ada beberapa prinsip sebenarnya sih sebenarnya kalau teman-teman perhatikan di beberapa undang-undang kita atau kebijakan ya management management gitu kan pasti sudah familiar beberapa hal ini kontabilitas integrity protection compliance availability gitu kan retention disposition transparansi gitu transparansi intinya adalah prinsip professional ini yang dikerakan dalam dokumen and content management ya ini karena karena yang membuat adalah profesinya atau kumpulan orang-orangnya dari apa namanya Amerika sana jadi mereka pakenya yang arma gitu ya mereka cukup apa namanya American Record Manager Association Internasional kemudian goals and prinsipnya untuk dokumen and content management itu apa sih ini ada tiga hal ini tiga hal utama ya pertama adalah menjamin efektivitas dan efisiensi dalam temu kembali dan penggunaan data dan informasi dalam format tidak terstruktur unstructured format nah nanti kita coba lihat nih apa sih maksudnya unstructured format gitu ya ada gak structure format gitu jadi ada bedanya gak sih antara unstructured dengan structure tapi kita coba terima dulu jadi intinya adalah harus ada efektivitas dan efisiensi dalam temu kembali gitu ya kemudian memastikan integration capabilities wah disini udah ada bocorannya antara structure dan unstructured data harus ada integrasi kemampuan integrasi antara structure terstruktur dan data tidak terstruktur gitu efektivitas dan efisiensi dalam temu kembali integrasi gitu kan yang ketiga compliance kepatuhan mematuhi dengan legal obligation dan juga customer expectation jadi harus patuh dengan ketentuan ketentuan hukum dan juga customer harapan-harapan customer customer tadi mana customer itu bukan eksternal aja ya tadi ada customer yaitu ada bisnis bisnis unit gitu kan customer tadi banyak ya jadi gak hanya customer dalam arti eksternal organisasi gitu tapi juga customer di dalam internal organisasi penggunanya jadi bukan hanya di luar tapi juga di dalam ini ini tolong dipahami bersama goals and principle nya jadi kita tahu arah atau tujuan dari document and content management itu apa gitu nah ini kita coba bahas definisi enggak kelihatan ya dari definisi ini nanti lihat di slide nya jadi ini yang dipotong nih dokumen dan content management itu adalah jadi disini saya cepat aja disini itu fokusnya ke medianya gitu jadi dokumennya gitu entah itu kertas entah itu dulu ada diskette atau file gitu ya jadi bagaimana mengelola ini media digitalnya atau file atau record dokumennya gitu kadang juga dokumen management input atau menyertai juga dokumen record management gitu ya karena kan enggak karena beberapa sistem atau aplikasi itu enggak hanya mengelola apa namanya enggak hanya mengelola file atau enggak hanya mengelola dokumennya tapi mereka akan juga harus mengelola isinya gitu nah disini coba dibedakan memang atau coba dijelaskan dua-duanya dokumennya file-nya dan juga kontennya atau isinya gitu nah konten itu isinya ya biasanya ke arah proses teknik teknologi untuk mengorganisasi atau mengkategorisasi dan membuat apa namanya dan membuat aksesnya ya aksesnya secara terstruktur tertata gitu ya untuk melihat informasi atau kontennya gitu jadi kalau apa namanya temu kembalinya yang ditemu kembali itu sebenarnya bukan dokumennya tapi kontennya kan ya kalau kita cari sesuatu gitu kan misalnya di google gitu bisa jadi apa namanya kita kan kita kan carinya informasinya ya kontennya ya bukan website-nya gitu nah website-nya kadang apa namanya biasanya dikelola sendiri gitu atau dokumennya kalau kita ke perpustakaan kan kita cari isi perpustakaan isi isi bukunya gitu ya kita cari isi bukunya kita cari informasi yang ada di dalam bukunya gitu itu untuk kontennya konten manajemen jadi kalau konten fokus ke isinya isi dari dokumennya kalau dokumen manajemen fokus ke medianya gitu ya atau filenya atau dokumennya nah lanjutannya dokumen manajemen digunakan untuk tracking tracking kemudian memprovide storage portioning security metadata manajemen indexing dan retrieval capabilities contohnya dokumen library system electronic file system image management system gitu kan sedangkan kalau konten manajemen bisa digunakan untuk collect atau mengumpulkan organize index dan retrieve information kontennya gitu jadi sekali lagi ya kalau konten manajemen itu kontennya gitu nah kaitannya nanti kaitannya dengan metadata itu metadata bisa masuk keduanya gitu tapi biasanya lebih digunakan untuk menggambarkan mendeskripsikan kontennya gitu gitu kalau dokumen management tadi metadata juga bisa dipakai kayak misalnya menjelaskan versioning nya gitu kan kemudian storage nya dimana gitu kan security nya dimana kayak gitu jadi jadi memang ada ini ya ada blend apa namanya boundaries nya ngeblur antara kedua ini gitu cuman enggak ya apa namanya nggak perlu terlalu dibiksingin yang jelas adalah kalau dokumen management itu lebih fokus ke satuannya satuan medianya kalau konten itu ya isi dari medianya kita coba pahami di situ ya nah ini tadi kalau kita bicara di goals and principles ya structure dan unstructure data data maka bisa dijelasin kayak gini ya kalau structure data tuh kalau teman-teman kan ada ya pengantar database ada nggak ya di perusahaan kayaknya mestinya ada jadi kalau structure data tuh mirip seperti sebuah database yang informasi atau datanya terkumpul dalam data-data yang terstruktur gitu gitu digambarkan dalam dalam kolom-kolom dan baris gitu ya seperti dalam sebuah database gitu kemudian dia formatnya biasanya ya cuman itu tadi number strings gitu ya atau ada date gitu di situ kemudian biasanya ini dari Gartner biasanya hanya 20% dari data yang dihasilkan dari sebuah enterprise atau organisasi organisasi skala enterprise skala besar gitu ya hanya 20% biasanya data structure ini dihasilkan storage nya cuman requires nya cuman sedikit requires less storage jadi nggak banyak gitu ya karena tadi ya disimpannya dalam format data terstruktur ya database gitu kan kemudian lebih mudah to manage and protect gitu ya karena tadi ya terstruktur gitu ya dalam sebuah database gitu nah sedangkan kalau yang unstructure data itu seperti apa unstructure data itu kayak gini dia nggak tersusun dalam sebuah row atau column di sebuah database gitu nggak dia berupa apa dia berupa image audio video word file email spreadsheet ini nah kalau kaitannya dengan ini kan berarti ini semua adalah dokumen dan archive yang dihasilkan di sebuah organisasi kan gitu nah ini yang yang menarik ini kalau nggak salah penelitian 2017 ya jadi sudah sudah beberapa tahun yang lalu Gardner itu buat satu report satu apa namanya satu survey yang mereka lakukan dan penyakit 80% data yang dihasilkan oleh sebuah organisasi skala enterprise itu kebanyakan 80% nya adalah unsructure data ini nih jadi di luar sebuah sistem informasi atau bentuknya tidak terstruktur kayak gini ya tidak terstruktur dalam sebuah database bisa bisa jadi ini bisa jadi ada dalam satu sistem informasi tapi tapi ini mengelolahnya mengelolahnya tidak semudah data terstruktur gitu ada teknik-teknik yang yang perlu kita kuasai untuk bisa mengekstrak data itu untuk kita bisa analisis gitu ya dan biasanya requires more storage karena tadi ya kalau ini kan disimpannya di data structure SQL database kemudian disimpan dalam sebuah server server paling besar juga di satu ruangan dengan luas berapa tidak terlalu besar bisa menyimpan sekian terabyte data sedangkan kalau data tadi ya image kertas kertas audio video gitu kalau bentuknya kertas perlu menyimpan banyak data kemudian kalau misalnya bentuknya image audio video file storage yang perlu banyak gitu ya dan bisa lebih sulit untuk di di protect dan di manage gitu jadi untuk mengelola data ini tambahan untuk mengelola data unstructure memerlukan data governance data kelola data data kelola data itu lebih luas lagi ya cuman ini dipahami dulu aja jadi ada data kelola data data governance kemudian perlu architecture ya perlu digambarkan sistem informasi yang yang menghasilkan informasi ini dari mana terus pemiliknya siapa gitu terus data yang dihasilkan apa kayak gitu terus dia berhubungan dengan sistem atau proses bisnis lain nggak gitu ini digambarkan di architecture kemudian security metadata data dan data quality gitu jadi kalau struktur jatat lebih mudah di di apa namanya di validasi gitu ya jadi kalau salah ngisinya kita bisa sistem informasi atau aplikasi itu bisa apa namanya ngasih warning atau reject gitu ya data yang anda masukkan salah dan segala macam kalau disini susah nih gitu untuk menjamin data quality ini apa namanya terutama nanti kalau kemudian di extra dengan sebuah metadata digambar dideskripsikan ulang dengan sebuah metadata maka data quality harus di di cek gitu ya harus data quality juga harus punya apa namanya quality controlnya oke itu ya mudah-mudahan dipahami intinya adalah dalam data management ini membahas structure data dan unstructured data kalau structure data itu singkatnya adalah seperti dalam database table table-table dalam sebuah database cuman kalau unstructured itu formatnya itu tadi image, video audio email, spreadsheet jadi formatnya tidak terstruktur seperti sebuah table-table dalam database gitu oke kita masuk ke dokumen manajemen nah ini bagian planning jadi dalam dokumen manajemen kita perlu melakukan plan plannya juga sebenarnya mungkin kalau teman-teman sudah sudah pernah ya dapat materinya ya ya secara umum ya sama sih dalam mengelola mengelola arsip gitu ya life cycle-nya perlu diperhatikan gimana creation-nya kemudian information retrieval-nya distribution-nya kemudian sampai archiving-nya gimana gitu dan peluang bangun ini development classification atau indexing system jadi kalau perpustakaan sudah ada kalau kearchivan maka setiap organisasi harus buat dulu gitu harus susun dulu gitu untuk membantu mengkategorikan mengklasifai klasifai dari dokumen-dokumen mereka bentuknya gimana bisa classification scheme bisa taxonomis atau bisa yang lebih kompleks lagi tesaurus harus gitu ya kemudian juga harus buat policy ya harus buat policy kemudian policy-nya harus di-communicate gitu di-communicate policy dan juga best practice dari pengelolaan dokumen harus di-communicate gitu kalau nggak ya nggak ada yang tahu sudah dibuat policy-nya tapi nggak ada yang tahu dan nggak ada yang menerapkan nantinya jadi harus dibuat apa namanya sosialisasi kemudian harus dibuat tiga aksesnya jadi kalau di luar itu ini karena tadi ya diambilnya dari dmwk mereka menyebutnya freedom of information kalau di sini ya informasi publik gitu ya keterbukan informasi publik nah aksesnya itu harus dibuat kemudian retention policy-nya dan juga compliance pada standard government regulation perlu dibuat juga dalam perencanaan managing dokumen ini business continuity plan ini ini untuk vital dokumen dokumen vital jadi kalau ada satu disaster satu bencana maka organisasi harus bisa harus bisa segera segera menggambalikan informasi yang mereka butuhkan agar organisasi itu bisa berjalan kembali gitu misalnya terjadi banjir tempat bumi ini kan kebakaran dan segala macem maka organisasi itu harus bisa restore bisa re-cover lagi dokumen atau information yang mereka kelola biar bisnisnya tetap bisa berjalan atau kemudian kalau misalnya ada loss mereka bisa langsung ukur semuanya jadi kerugian mereka bisa langsung ukur semuanya sehingga next step-nya membantu pimpinan untuk melakukan keputusan kebijakan next step-nya apa nih yang perlu kita lakukan saat terjadi bencana gitu ya berapa kerugian yang diterima kemudian apa saja layanan yang bisa tetap dijual gitu kan atau produk-produk yang tetap bisa dijual atau aman produk-produk yang aman dari bencana itu dan bisa tetap dijual misalnya gitu ya ke public kemudian juga retention plan-nya atau kebijakan dalam archive atau dalam car ship plan itu untuk plan nah ini untuk implementasi ada acquisition storage access security control dan sebagainya jadi kalau bicara dokumen manajemen tuh ini similar atau sama kadang dengan digital asset management jadi kalau temen-temen suka pernah searching biasanya ditawarkan ada cari ini dokumen management application gitu kan misalnya kemudian Google mereversion juga ke digital asset management digital asset management itu sebenarnya ini ya mengelola audio video musik dalam digital format fotograf gitu dalam digital format kalau ini gambar yang sebelah kiri ini dia menunjukkan kalau ada perubahan ada perubahan misalnya contoh data setnya apa namanya agendas gitu ya agenda budget ini ada beda kalau formal itu jadi setiap perubahan itu harus dilakukan secara formal harus dengan persetujuan kemudian di approve gitu ya kira-kira kayak gitu kayak budget kemudian financial data project plan schedule gitu ya training materials jadi nggak boleh yang kayak gini nggak boleh diganti seenaknya gitu kalau revision ini biasanya diganti cuman cukup dengan mencantumkan aja dokumen revision nya gitu jadi nggak perlu langsung nggak perlu ada formal secara formal tapi dokumennya atau file nya itu ditandain bahwa ada perubahan nih di bagian ini nih gitu ya kalau yang ini custody ini ya diubah aja semudah semudah mengubah satu konten satu data gitu ya kalau custody itu ya kita gitu ya perubahannya terjadi di kita tanpa kita beritahu juga nggak apa-apa gitu tapi kalau yang revision ini harus dilakukan updating bahwa ada revisi ada versi terbaru gitu misalnya kalau yang formal ini segala perubahan yang terjadi custody dan revision ini harus diformalkan harus didokumentasikan gitu oleh apa namanya timpinan atau stakeholder terkait gitu itu ya bisa dipahami nih bedanya antara formal revision dan custody gitu kemudian dalam penerapannya ini ya bisa dokumen manajemen itu perlu mengatur ini atau ada ini workflow modul jadi workflow nya bisa macam-macam bisa yang manual tool-based atau dynamic rules gitu ini sih bedanya cuman ini ya implementasinya nanti manual itu berarti di setup manual kalau dynamic rules berarti di setup berdasarkan rules atau groupsnya satu user kalau dynamic ya berarti dari dari rules ini kita bisa dirubah juga secara manual jadi bisa di customize gitu dinamis jadi rules nya terus perlu mengatur juga tentang access dan security nya di rx management ya kemudian electronic signature memastikan atau identify apa namanya sendernya pengirimnya dan juga authenticity nya dari dokumen yang dikirimkan kemudian backup and recover ini sebenarnya mirip dengan kalau kita bahas arsivital objeknya adalah arsivital proses atau kegiatannya adalah backup dan recover dokumen management jadi ini jadi satu record satu record manager itu perlu mendaftarkan atau yang termasuk dalam critical dokument itu apa gitu yang termasuk arsivital itu apa gitu jadi perlu didata dan kalau terjadi satu loss satu bencana satu kejadian yang tidak diinginkan maka organisasi itu akan bisa membackup punya backup nya atau kemudian bisa melakukan recover ya agar bisnisnya tetap jalan bisnis akan tetap terjadi bisnis continuity gitu ya seperti itu bisa dinamakan abis apa namanya masuk dalam programnya kemudian bisnis continuity plan kemudian ada juga ini disebutnya juga bisa disaster recovery plan gitu itu nah kemudian ini retention and disposition dokumen penanggung penanggungnya penanggungnya teman-teman udah familiar udah paham ya tentang retention dari sebuah dokumen jadi kalau organisasi kita atau depo arsiv atau pusat arsiv kita menyimpan informasi atau dokumen konten gitu ya maka perlu diperhatikan kalau ada non-value information jadi ada kalau ada informasi yang tidak tidak memiliki nilai guna di pusat arsiv kita maka kita bisa hilangkan kita bisa remove kita bisa dispose gitu kenapa karena untuk menghindari ini avoid wasting physical and electronic space untuk avoid wasting space jadi kita karena setiap gini karena setiap setiap ruang simpan itu itu juga punya beban ya punya beban beban listrik beban ac gitu kan misalnya kemudian beban space gitu kan kemudian kalau di server dengan digital berarti beban storage gitu kalau semua informasi disimpan gitu aja maka itu akan menjadi cost menjadi beban biaya bagi organisasi harus harus punya organisasi retention and disposition prosedur ini audit dalam dokumen atau record management gitu ya ini komponennya ini kira-kira pengukurannya misalnya inventory inventory apakah setiap location dari inventory itu punya identifier yang unik namanya sama nggak atau kodenya sama satu lemari itu biasanya harusnya punya satu kode sendiri gitu kalau di perpustakaan gitu ya misalnya dengan apa namanya pakai didisi lemarinya juga dinamain lemari A lemari B lemari simpannya pakai ini dengan kelas utama dari didisi jadi kode unik dari inventory location dan segala macam nanti bisa dibaca ya dibaca beneran dibaca mungkin bisa jadi akan keluar di kuis ya kemudian audit biasanya konses atau terdiri dari ini defining organizational driver and identifying the stakeholder that comprise of document jadi audit biasanya memastikan ini kenapa kenapanya gitu jadi kenapa kita harus menyimpan atau mengelola dokumen ini atau record ini mereka akan menanyakan gitu kepentingannya buat organisasi itu apa kayak gitu kemudian mereka proses audit juga ini gathering data on the process bagaimana bagaimana apa namanya menyimpannya mengelolanya gitu kan dari satu dokumen itu kemudian outcomes nya apa outcomes nya apa dari record management ini kemudian setelah ada outcomes atau report atau laporannya maka developing action plan nya apa gitu dan time frame nya berapa lama setelah ini mau ngapain gitu ya dari proses audit itu kalau disini di awal ini kenapa perlu dokumen and record management gitu kan disini ditanya bagaimana melakukannya menyelenggarakan ya apa namanya paham dengan prosedur nya kemudian paham dengan standar-standar nya gitu kan nah kemudian eh apa namanya melaporkan reporting the outcomes nya yang 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 ditemukan apa temuannya apa gitu proses pengawasan itu lalu yang akhir adalah tindak lanjutnya action plan nya gitu dan dan dalam berapa bulan ke depan akan ini ditindak lanjuti atau diselesaikan gitu jadi selalu terjadi perbaikan terus menerus dari proses audit ini jadi intinya itu ya eh mengawasi dengan tujuan adalah memperbaiki manajemen dokumen secara terus menerus nah kemudian masuk ke konten konten manajemen konten manajemen tadi ya terkait dengan konten jadi dokumen konten manajemen eh bisa tadi ya bisa berupa website kemudian dokumen atau konten gitu ya eh kemudian dia dikelola dengan apa bisa dengan metadata taksonomi metadata metadata data manajemen eh secara abstraknya nanti bisa dibuat dalam data modeling gitu ya ini mungkin sih teman-teman IT ini cuman nanti kalau kalau arsiparis atau pustakawan disuruh diajak untuk arsiparis tepatnya ya arsiparis diajak untuk bikin data modeling berarti apa namanya arsiparis juga harus paham data modeling data modeling itu secara sederhana yang digambarkan data yang dihasilkan apa dari sistem apa siapa pemiliknya dan dia berhubungan dengan data yang mana gitu kira-kira gitu lah eh taksonomi taksonomi bisa berupa classification atau control vocabulary kalau akan terlalu kendali gitu ehm di bisnis juga dikenal dengan bisnis classification scheme atau kalau di asli benar archival classification scheme atau record management gitu ya record classification scheme gitu ya kemudian tesaurus 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 juga ada ya tesaurus juga ada dalam management document management document eh content management gitu kemudian taksonomis jadi kalau taksonomis teman-teman familiar nah ini ada beberapa ya tipenya nggak perlu saya jelaskan lebih dalam ya mungkin ada sekilas aja slide taksonomi fase taksonomi polihirarka taksonomi hirarka taksonomi dan network taksonomi gitu dan dalam mengawal enterprise taksonomi atau information continuity ini ada mungkin pernah dengar ya semantic modeling semantic eh semantic model yang mendeskripsikan pengetahuan mendeskripsikan satu konsep satu informasi gitu ya semantic modeling jadi eh eh ntar kita oke ini kita lanjut lagi ke taksonomi ini beberapa hal beberapa 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 tadi ya yang dijelaskan tentang taksonomi ini flat taksonomi kayak gini ya rata semua derajatnya sama gitu kan edarka taksonomi selesai ini ada pets ada apa aja sih ada cat ada dog ada unicorn gitu ya oke terjadi terdiri dari apa aja ada kucing persia ada kucing apa nih siames ada sphinx terasuk kucing juga eh ada dogs gitu kan ada dogs terjadi dari ras apa aja toodle gitu kan dan sebagainya kayak gitu kalau facet taksonomi itu hirarki ya cuman dia facet per facet gitu dan ini antar facet tidak terhubung gitu ya ada masing-masing polihirarki seperti ini ya dan network seperti ini jadi saling terhubungnya bebas network seperti sebuah network oke sehingga akan bahas lebih dalam kalau yang ini apa namanya mudah-mudahan di mata kuliah yang lain atau atau apa namanya eh oleh dosen lain sudah dijelaskan ya sebenarnya kurang lebih gambarnya seperti ini jadi nah jadi pertanyaan kalau di DC kira-kira dia termasuk kategori yang mana gitu ya coba teman-teman sekalian eh analisis dan telah oke kemudian dokumen atau indeks information content metadata jadi ada beberapa hmm ada beberapa hal yang mendasari pengembangan sebuah metadata dari satu organisasi gitu eh karena format dari unstructured data tadi sangat banyak jadi makanya perlu dibuatkan metadata akan bisa mengelolaannya ya mengelola unstructured data tadi mengelola dokumen dan konten tadi ada juga untuk eh eh sama nih search tool sama details in retrieval gitu ya jadi searching toolnya ternyata belum belum optimal makanya kemudian perlu didukung oleh metadata juga kemudian ada juga adopted file system metadata ini ini biasanya metadata yang langsung ter-generate otomatis dari komputer gitu ya misalnya teman-teman atau misalnya teman-teman punya satu kamera digital kemudian foto nah itu kan biasanya dia langsung keluar tuh ya ISO nya berapa aperture nya berapa gitu kan kemudian apa lagi file name nya apa resolusinya berapa nah itu yang ter-generate langsung dari sebuah sebuah hardware gitu ya nah ini disini nah kadang metadata yang ada disitu tuh kurang jelas gitu itu kan kaitannya dengan technical ya dengan teknis tapi foto itu deskripsinya apa sih atau tentang kegiatan apa sih nah itu kan belum dijelaskan makanya kemudian perlu dibuatkan metadata struktur skema metadata tambahan lagi gitu atau existing existing skema nya belum belum detail gitu atau belum sesuai gitu ada dulu pernah satu unit arsip mereka menggunakan metadata nya dengan metadata perpustakaan metadata yang dipakai di perpustakaan ini gak cocok gitu karena ada beberapa yang tidak tepat gitu kan tidak sesuai gitu kemudian ada beberapa skema metadata nya juga yang tidak terdeskripsikan kalau di lampu perpustakaan dalam metadata perpustakaan buku di perpustakaan kan tidak ada level of description gitu sedangkan kalau di arsip ada gitu ya ya gitu kemudian historis nya dari satu dokumen gitu kan nah itu ada di arsip tapi di perpustakaan kan tidak ada perlu dikembangkan seperti itu kemudian menyebabkan satu organisasi memutuskan untuk mengembangkan metadata yang mereka miliki gitu kemudian juga dalam konten manajemen perlu ini provide content and access and retrieval gitu ya tadi ya dengan metadata nya tools nya kurang lagi ada seperti ini ada ini ya jadi bisa dibaca kemudian nah ini tadi kita bahas skip sedikit untuk semantik ya tim bernesli jadi kalau dia teman-teman tahu dia menciptakan internet ya dia sudah memprediksi sudah punya pandangan ke depan eh mestinya web ini eh the web the web could make more intelligence gitu ya karena di web itu eh komputer itu eh apa namanya tidak eh bisa tidak menguasai satu intelligence tidak punya akal gitu ya komputernya tidak punya akal maka apa yang kita katakan ke komputer maka mereka akan kalau ditanya ya mereka akan mengatakan eh apa yang kita sebutkan kita katakan tadi gitu bingung ya gini eh eh komputer itu tidak bisa mengerti mengerti satu analisis eh ya komputer itu tidak bisa mengerti satu analisis komputer itu tidak bisa mengerti makna gitu jadi misalnya ini contohnya kalau di pusat per pusat gampang ya kalau kita menyebutkan satu kata misalnya kita sebutkan bisa gitu ya maka komputer akan memunculkan semua dokumen yang menggantung kata bisa kemungkinannya apa kemungkinannya mereka akan memunculkan dokumen atau buku tentang motivasi yang disitu menyebutkan kata bisa kamu bisa kamu pasti bisa gitu tapi kemudian komputer juga memunculkan dokumen yang dari kategori biologi misalnya karena ternyata ada kata bisa juga dari apa apa namanya bisa dari ular gitu kan ini pasti mestinya Pak Zul sudah menjelaskan yang seperti ini kira-kira konsepnya seperti itu nah komputer itu bisa membedakan antara bisa dengan dari sebuah kata yang motivasi dengan bisa dari sebuah yang artinya atau maknanya adalah racun dari ular gitu nah untuk untuk itu makanya perlu apa namanya ada ada nah ini tadi metadata atau kemudian ontologis gitu ya ini yang menjelaskan atau memberikan pengertian kepada komputer bahwa ada bedanya loh antara bisa yang di buku-buku motivasi dengan bisa yang di buku-buku biologi seperti itu seperti itu nah ini mungkin kalau teman-teman sekarang ada artificial intelligence gitu ya deep learning machine learning dan sebagainya kurang lebih arahnya seperti itu itu adalah bentuk lanjutnya dari semantik gitu ya itu dan orang perpustakaan orang informasi harus sangat paham ya dengan dengan semantik teknologis ini gitu ini beberapa yang yang kaitannya dengan semantik ya natural language machine readable information di perpustakaan ada mark gitu ya kemudian ada ini algoritmanya fuzzy search method kemudian ada rdf ini standarnya resource description format kemudian ada lagi juga ontologis bentuk lebih lebih kompleks lagi dari tesaurus jadi kompleks itu bentuk yang lebih kompleks lagi itu ontologis kemudian standar atau bahasa yang dipakai bisa xml extended markup language nah ini tadi computer computer application cannot process unstructured data atau content directly tadi misalnya ada buku dua buku tadi dengan kata bisa komputernya gak bisa memaknai gak bisa memaknai kata itu ya mereka hanya meng munculkan kalau di search diminta masih tolong keluarkan kata bisa mereka hanya mengumpul mencari aja kata bisa tadi tanpa sebenarnya kita maunya misalnya bisa ular mereka tidak mereka tidak bisa membedakan antara mana yang bisa ular di buku biologi dengan bisa di buku motivasi misalnya kayak gitu oke udah udah bisa dipahami disitu nah ini quality content ini salah satu problem yang banyak dihadapi kalau kita bicara dengan asap elektronik atau asap digital gitu ya contentnya biasanya berantakan quality nya rendah gitu ya sehingga akibatnya terjadi banyak salah pemahaman salah pengertian misinterpretation dari sebuah dokumen atau sebuah konten apa saja yang bisa diatur dalam menjaga quality content ini adalah who nya who needs the information siapa yang butuh informasi ini kapan kira-kira informasi ini dibutuhkan apa formatnya bagaimana dia di deliver kira-kira ya tapi sebenarnya kaitannya ini lebih ke biasanya untuk menjamin ini bisa pakai tadi ya quality control ke metadata gitu jadi metadata ada A, B, C, D gitu ya misalnya informasi yang harus dihadirkan di satu arsip judulnya apa tanggal berapa siapa penciptanya gitu kan itu biasanya harus ada quality controlnya biar misalnya operatornya ngisi dokumennya atau ngisi arsipnya ngisi entry datanya enggak sembarangan gitu harus ada yang apa namanya ngecek itu semua oke itu quality content ya kira-kira nah ini guiding principlesnya jadi hmm setiap orang di organisasi memiliki rules memiliki tanggung jawab untuk melindungi organisasi mereka gitu jadi kalau ada orang meng-create use, retrieve, dispose satu informasi mereka harus patuh dengan policy dan standar yang ada disitu ya misalnya ada dokumen hmm ini enggak boleh disebar keluar gitu kan maka mereka harus patuh itu atau organisasi harus mengamankan dokumen itu misalnya dokumennya nggak bisa di copy cuma bisa dilihat di komputer atau PC mereka gitu kan nggak bisa di download misalnya kayak gitu nggak bisa di screenshot misalnya kayak gitu hmm setiap orang dan juga organisasi harus apa namanya mematuhi itu hmm kemudian expert dalam dalam handling of record dan content dan content should be fully engaged gitu ya jadi orang yang ahli gitu ya di organisasi dalam pengelolaan record dan konten harus harus terlibat gitu jadi nggak bisa manajemen dokumen itu dikelola sama orang IT aja orang legal aja orang hukum aja marsiparisnya nggak diajak nggak bisa kemudian hmm atau misalnya gini yang terakhir tuh nggak ada yang memahami memahami manajemen dokumen di organisasi kita gitu maka setiap orang bisa aja kemudian di training dan memiliki kemampuan sebagai memiliki kemampuan seperti record manager gitu jadi bukan makanya makanya memang manajemen dokumen ini satu ilmu ilmu yang terapan ya jadi bisa dikuasai oleh siapapun nah ini makanya jadi tantangan tersendiri nih buat arif Paris buat record manager teman-teman yang arahnya ke arif Paris atau record manager makanya jadi satu tantangan sendiri gitu tantangannya apa karena ini karena ini adalah ilmu terapan artinya semua orang bisa mempelajari semua orang bisa mempelajari bisa menguasai memiliki keterampilan dan menguasai keahliannya nah gitu makanya memang artif Paris itu harus benar-benar paham harus benar-benar menguasai apa yang mereka harus memiliki spesialis spesialisasi gitu ya gitu karena bisa aja di kemudian nanti ya kemudian nanti direbut oleh profesi lain gitu bisa-bisa aja cuman trennya kedepannya emang manajemen dokumen dan arif ini sedang sedang mulai bergeser ya dan mengarah ke itu data saintis data manajemen gitu ya makanya kalau sudah kearah elektronik gitu ya metadata manajemen gitu ya makanya itu harus harus teman-teman memperluas lagi wawasannya gitu jadi kalau hanya fokus ke apa namanya retensi klasifikasi tata naskah gitu ya itu basic gitu tapi untuk selanjutnya teman-teman harus punya harus mendalami lebih lanjut gitu ya klasifikasi itu lebih lanjut lagi bisa ke tadi ya taksonomis kemudian tesakrus kemudian bisa lebih lanjut lagi ke ontologis gitu ya nah kemudian metadata manajemen juga juga sangat sangat ini ya sangat luas ya metadata manajemen kalau di arsip itu ada ee isatci gitu ya kemudian yang elektronik itu adalah atau yang format standar format XML itu ada EAD encoded archival description gitu ya itu sudah berlaku luas gitu dan itu harus kita pahami bersama karena karena tadi orang teman-teman di IT itu atau orang-orang di IT itu biasanya pahamnya adalah di teknologisnya di prosesnya gitu teknologis dan prosesnya dan kalau kita yang kita harus pahami adalah prosesnya dan kontennya gitu seperti itu jadi ini beberapa principles ya setiap orang mempunyai peran yang sama kemudian record manager expert di bidang record and content itu harus terlibat langsung archiparis itu harus terlibat langsung dan ini kita bisa mentraining siapapun di organisasi kita untuk memahami bagaimana mengelola informasi dan dokumen di organisasi kita oke kesimpulannya kurang lebih ini diperlukan perencanaan ya perencanaan dalam pelaksanaan diperlukan strategis jadi enggak dengan tangan kosong gitu perlu rencana gitu dengan tangan hampa itu maksudnya ya enggak bawa apa-apa terus tiba-tiba mengajukan ke pimpinan misalnya kita kayaknya perlu 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 satu kebijakan ya tentang manajemen archip organisasi biar kita enggak menumpuk di lorong gitu misalnya kayak gitu terus rencana kamu apa belum ada pak kita enggak bisa kayak gitu kita harus bikin rencana kita harus bikin plan gitu itu yang yang sangat penting ya dalam sebuah organisasi dalam mengajukan sebuah program di organisasi penerapan dokumen konten manajemen perlu meribatkan sekurang-kurang ini ya unit terkait record manager dan IT kalau lebih lengkap lagi bisa juga melibatkan divisi legalnya divisi hukum dan juga kalau ada ya divisi manajemen resiko gitu terus kita juga perlu bangun atau perlu pikirkan tentang archip vital bagaimana backup dan recover nya pengawasan terhadap compliance dari penerapan manajemen dokumen archip juga perlu kita buat kemudian kita juga perlu bangun taksonomi dan tesaurus ya untuk klasifikasi dokumen di organisasi kita dan yang terakhir metadata itu sangat penting untuk menjamin kualitas konten atau dokumen yang kita simpan gitu jadi perhatikan betul dari dua kuliah ini dari dua sesi kuliah ini archip elektronik dan juga dokumen konten manajemen ini autentikasi dan juga dokumen konten manajemen metadata itu berperan penting dalam pengelolaan archip elektronik dan archip digital oke itu aja yang bisa disampaikan kurang muda yang maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih